Pemirsa 2 pelaku pengedar narkoba untuk malam takbiran ditangkap saat narkoba Polres Cianjur. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 700 butir pil, tramadol, dan puluhan paket ganja siap jual. Inilah HJ dan BK, 2 orang pelaku pengedar narkoba yang berhasil dibekuk tim saat narkoba Polres Cianjur. Pelaku BK ditangkap saat akan mengambil paket obat-obatan terlarang jenis tramadol di jasa pengiriman, sedangkan HJ ditangkap di vila wilayah Cipanas saat menjadi jasa pengedar tamu vila. Jadi kita awalnya mendapat informasi masyarakat bahwasannya ada di daerah Cipanas, tempatnya di vila Bunga. Di sana ada satu orang pengedar narkoba jenis ganja, setelah itu kita akan penyelidikan dan benar kita menemukan persangka yang dimaksud dan diamankan 41 paket siap edar ganja dan 3 paket yang disiapkan untuk malam tahun semalam di malam berbayang. Di hadapan polisi, pelaku mengaku barang-barang haram tersebut rencananya akan dijual di malam takbiran nanti di wilayah kota Cianjur. Sementara pelaku pemilik ganja mengaku akan menjual pada wisatawan atau warga yang menginap di vila saat libur lebaran nanti. Menurut Sat Narkoba Polres Cianjur, AKP Ali Jufri mengatakan, kedua pelaku pemain lama dan memanfaatkan jasa pengiriman paket untuk melancarkan usaha haramnya. Dari tangan pelaku, polisi mengemankan 700 pil tramadol dan 41 paket ganja siap jual. Polisi juga masih berburu pelaku lainnya yang masih satu jaringan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan acaman hukuman di atas 5 tahun penjara.